Fadel Bajideh jelas bohong, dia cuma cari panggung. Nikita Mirzani sebut loli berhenti sekolah karena disuruh kabur kekasihnya. Jadi kalian jangan terkecoh, jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga ronghingnya itu, jadi kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hak kikiu. Kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya bersetahap aluwaris. Karena itu, karena selama satu tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brainwash selain sama mantan saya, juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini. Jadi, apapun yang sudah keluar itu yang kalian bela-belain, sok silahkan. Tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikitpun, bahkan saya tambah kecewa. Nah, jadi keluarga ronghingnya atau keluarga Kang Semir, ini kan yang kalian inginkan. Selama satu tahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK karena sudah bukan student di sana. Nah, kalian nikmati apa yang sudah kalian lakukan. Ya, kalian karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah keluar itu konten, saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi. Karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya. Iya, aku bisa melihat sih bahwa Nikita Mirzani itu memang sakitnya dalam banget ya. Dan Nikita Mirzani dengan reaksi seperti ini, aku juga setuju sih. Aku termasuk yang lebih cenderung setuju ke Nikita Mirzani. Alasannya apa? Karena usia Loli sekarang itu walaupun masih kecil, di bawah umur, tapi dia sudah melakukan banyak hal yang jauh di luar jangkauan usianya. Jadi, kalau dia tidak mendapatkan konsekuensi, which is konsekuensinya Loli sekarang adalah tidak mendapatkan fasilitas kemewahan yang selama ini dulu didapatkan dari Nikita Mirzani, menurut aku itu adalah hal yang pantas untuk Loli sementara ini. Dan mudah-mudahan Loli kalau melihat ini, please jadilah apa yang seperti ibumu malu gitu. Karena di usia kamu itu masih bingung mau ke arah mana. Daripada kamu ngikutin A, B, C, dan D, lebih baik ngikutin adalah orang yang benar-benar sudah pasti menginginkan kamu untuk jauh lebih baik. Well, maybe kalau kamu ngedengerin ini sekarang, ngomongnya mungkin, ah apaan sih, ngomong nggak penting gitu. Tapi nanti 10 tahun akan datang, kamu akan merasakan bahwa apa yang dikatakan ibu kamu terbenar. Gue jadi ingat kata-katanya Nyai Nikita Mirzani yang bilang, siapapun jangan ada yang endorse Loli. Nah, habis itu Nyai diserang kan tuh sama netizen. Nah, sekarang setelah kejadian kayak gini, kalian baru paham kan maksudnya apa? Hmm, Loli tuh hidupnya udah enak banget, say. Ekonomi terjamin, masa depan terjamin, pendidikan terjamin. Kalau misalkan si Loli bilang, si Nikita Mirzani tuh suka marah-marah, suka mukul dia, suka munciin di kamar, dan segala macem, kayaknya gue dulu kecil juga begitu dah. Tapi at the end, lama-lama gue sadar. Apalagi semakin dewasa tuh, gue jadi sadar gitu. Kalau dunia nyata, dunia orang dewasa, itu lebih menyakitkan daripada bentakan omelan cubita seorang orang tua gitu loh. Apalagi sekarang gue udah mengalami jadi orang tua ya, dan kebetulan anak gue juga cewek. Jadi gue paham banget nih rasa khawatirnya punya anak cewek, satu-satunya, yang harus dijagain. Jadi ya gue paham banget, gue beneran paham gitu. Nikita Mirzani akhirnya tak tinggal diam setelah Fadel Bajideh kekasih Laura Mirzani Mawardi alias Loli buka suara dalam podcast Denny Sumargo bersama dua kakaknya. Nikita Mirzani mengatakan semua hal yang dikatakan Fadel Bajideh dan kakak-kakaknya mengenai Loli tidak benar. Nikita Mirzani menduga Fadel Bajideh dan kakak-kakaknya sedang berusaha memperbaiki nama baik keluarganya yang dinilai sudah buruk. Itu semua yang diomongin bohong aja. Karena mungkin orangnya juga udah jelek, keluarganya juga memang jelek, jadi berusaha memperbaiki image keluarga yang sudah jelek dan kalian bisa baca di Google. Ujar Nikita Mirzani dalam live TikTok dilansir dari akun TikTok at mbaayu underscore kamis 4 April 2024. Nikita Mirzani pun meminta netizen mencari tahu soal kasus keluarga Fadel Bajideh yang pernah menjadi pelaku pembunuhan. Setelah ditelusuri, seorang pria dengan margal serupa dengan Fadel Bajideh, yakni Randi Bajideh, pernah menjadi pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kupang. NTT 2022 lalu. Cari aja nama belakang tukang Semir itu, kalau nggak salah di daerah Sumatera atau apa gitu terjadi pembunuhan. Ada juga seorang anak yang dibunuh keluarga Sikang Semir ini, kata Nikita Mirzani. Namun, Nikita Mirzani enggan membahas lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Fadel Bajideh. Janda tiga anak ini hanya merasa percuma. Kekasih Loli mendatangi Denny Sumargo untuk memberikan klarifikasi palsu demi mendapatkan simpati. Saya cuma mau garis bawahi, kalau mau klarifikasi dan datang ke salah satu podcast, di situ masih ngomongin kebohongan untuk apa? Biar bisa dapat simpati penonton, ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengatakan, Fadel Bajideh itulah yang telah membuat Loli kabur dari sekolahnya di UK dan sempat tinggal bersama keluarga Mami Eda. Loli kabur dari asrama sekolah dan tinggal di rumah Mami Eda itu juga tak atas rekomendasi Fadel Bajideh yang masih memiliki keterikatan keluarga. Kang Semir merekomendasikan ke rumah manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri. Yang rekomendasikan itu Kang Semir karena katanya masih keluarga, tutur Nikita Mirzani. Nikita Mirzani meyakini hal tersebut benar karena keluarga Mami Eda sendiri sudah pernah membenarkan bahwa mereka memiliki hubungan keluarga dengan Fadel Bajideh. Si keluarga yang di UK ini bilang masih saudaraan kalau dia bilang anak perempuan ini harus dijaga. Dia jaga karena nasi sudah jadi rengginang. Pungkas Nikita Mirzani. Berikut ini profil dan biodata Fadel Bajideh, pacar anak Nikita Mirzani, Loli. Ia adalah seorang dancer yang cukup ramai jadi perbincangan. Sosok Fadel Bajideh bagi para pengguna aplikasi TikTok pastinya tak asing lagi. Pasalnya, setiap mengunggah video konten dance-nya ia mendapatkan sejumlah apresiasi yang ramai. Lantas, siapakah sosok Fadel Bajideh dan asal-usul keluarganya? Seperti diketahui, Fadel Bajideh pun menjadi sorotan karena pacaran dengan Loli. Loli anak Nikita Mirzani pun tengah viral di media sosial karena permasalahan dengan sang ibu. Fadel Bajideh bahkan berkomitmen akan memutuskan hubungannya dengan Loli jika saja Nikita Mirzani menerima anaknya kembali. Namun, Nikita Mirzani sudah tak mau menerima Loli kembali. Hal tersebut karena Nikita Mirzani mengungkapkan jika Fadel adalah dalang dibalik kaburnya Loli dari sekolahnya di Inggris. Hingga kini, Loli sudah tak melanjutkan sekolahnya lagi. Justru anak pertama Nikita Mirzani itu pun pulang ke Indonesia. Nikita Mirzani menyebut jika Fadel Bajideh telah menghancurkan masa depan Loli. Pasalnya, sang anak selain tidak bersekolah ia pun juga sudah dihapus dari keluarganya. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.